Intro Hai Sobat Sehat Di samping saya sudah ada alat simulasi peredaran darah normal dan tersumbat Sekarang kita coba simulasinya ya Nah kita lihat, sini peredaran darah yang normal dan sini yang tersumbat Dia tersumbat karena ada lemak dan kolesterol pada darah kita Sehingga peredaran darah kita tidak lancar Nah efek dari peredaran darah tidak lancar dia akan membawa penyakit-penyakit berbahaya Dan peredaran darah tidak lancar mempunyai tanda-tandanya loh Sekarang saya sebutkan satu persatu ya Yang pertama, seringnya terjadi kesemutan pada kaki dan tangan Seringnya terjadi kesemutan pada kaki dan tangan, itu akibat peredaran darah kita tidak lancar Yang kedua, akan menimbulkan bisul pada kaki Bisul terjadi karena peradangan pada kulit dan tonjolan Yang ketiga, dinginnya pada kaki dan tangan kita Pada dasarnya, darah dapat mengatur suhu tubuh kita Jika darah kita tidak lancar, maka akan terjadi dinginnya pada kaki dan tubuh kita Terus, dia akan terlihat kucat di tangan dan kaki kita Yang empat, sulitnya berpikir Karena otak membutuhkan darah yang sehat Agar berfungsi dengan baik Jika terjadi masalah pada peredaran darah kita Maka akan menurutnya fungsi otak kita Yang kelima, menyebabkan rambut rontok Peredaran darah yang tidak lancar akan menyebabkan rambut kita rontok Karena kurangan nutriksi yang mengarik ke bagian kepala kita Yang keenam, sistem pertinaan kita Karena sistem pertinaan kita membutuhkan darah yang kaya akan oksigen Untuk membantu mencerna makanan kita Yang ketujuh, muda lelah Karena kurangnya nutrisi di tubuh kita Aliran darah yang baik mengantarkan nutrisi dan oksigen ke tubuh kita Jika tidak baik, maka tubuh kita kurangkan nutrisi dan oksigen Nah, yang kelapan Yang terakhir, ternyata peredaran darah yang tidak baik Mengakibatkan dispungsi ereksi Karena itu peredaran darah yang tidak baik Menyumbat darah ke bagian penis kita Jadi, itulah kejadinya dispungsi ereksi Itulah tanda-tanda peredaran darah tidak lancar Peredaran darah tidak lancar juga Mengakibatkan penyakit-penyakit berbahaya juga loh Nah, sekarang sudah ada alat terapi praktis Yaitu jodoh-penyakit yang dapat melancarkan peredaran darah kita Alat ini kita pakai di pergelangan tangan kiri kita Dan alat ini bekerjanya yaitu menyinari titik-titik akupuntur Dan dapat mengikis lemak kolesterol yang ada di pembuluh darah kita Semakin kita tua, maka tumpukan lemak dan kolesterol akan makin mentumpuk ya Jadi, kita harus gunakan alat jodoh-penyakit ini Untuk mengikis lemak dan kolesterol yang ada di pembuluh darah kita Oh iya, jodoh-penyakit ini kita bisa menggunakan dimanapun, kapanpun Pada saat kita ngapain aja, itu bisa Karena dia sangat praktis, kita gunakan di pergelangan tangan kiri seperti kita gunakan jam saja Tetap jaga kesehatan ya Karena mencegah lebih baik daripada mengobati Sehat itu mahal Sampai jumpa